Hai guys, welcome to my youtube channel Ingrid Kasprisela Nah, hari ini aku mau berbagi sedikit tips cara merawat Stefania Stefania yang aku punya ini yang biasa ya, Stefania Venosa Jadi Stefania ini kan ada yang Subarosa, Erecta Terus ada lagi beberapa lagi yang macam, banyak banget Nah, ini menurutku yang aku sanggup beli Nah, sebelumnya pada tanggal 23 Agustus Aku sudah punya ini hanya satu tunas kurang lebih 10 cm Kalian boleh cek di Instagram aku, Ingrid Kasprisela, ada bukti fotonya Nah guys, Stefania Venosa ini aku rawat dengan sangat cepat sekali pertumbuhannya I don't know why, tapi mungkin itu pengaruh dari perhatian kita ya Nah, teman-teman, disini si Stefania Venosa ini dia cukup cepat sangat-sangat cepat sekali perkembangannya Sejak tanggal 23 Agustus dan memiliki daun sebanyak ini Tuh, boleh cek lagi IG-ku Ingrid Kasprisela Nah, si Stefania ini yang aku punya bentuknya seperti karakter jantung Menurutku ya Menurutku seperti karakter jantung Nah, saking beratnya banyaknya daun ini, dia agak sedikit miring ke kiri guys Sedikit memiring ke kiri Nah, teman-teman, si Stefania ini aku suka itu karena daunnya Daunnya itu teksturnya seperti tisu Lembut banget Lembut banget Dan semakin lama semakin besar Semakin besar Kita lihat ya Nih Nih Tuh, semakin gede Apalagi yang ini, tuh Tuh Gede banget Nah, si Stefania ini aku cuma cara perawatannya Cuma taruh dia di dalam pot ukuran 15 cm diameternya, tuh Aku taruh, tapi dengan racikan yang sangat-sangat cukup Pertama, aku taruh sekam di bawahnya Kedua, dari sini sekam aja Untuk menjaga derinasi kalau hujan deras Jadi, ini aku hujanin terus guys Aku hujanin terus si Stefania nya Dan juga Aku buat teracikannya dari sini ke atas Itu sekam, pupuk, kohe sapi Nah, dimana Ini Aku rasa sudah cukup sekali makannya Terus Cuman Aku semprot-semprot sama B1 Vitamin B1 Dan akarnya gondrong Parah gondrong Tuh guys Setelah diletakkan Terus aku gak menyangka dia pertumbuhannya akan secepat ini Sampai berselur-selur Kalian lihat, itu Tuh Kayak kabel-kabel listrik di jalanan Nah, ketika Tanaman si Stefania venosa ini Aku Melihat dia kayaknya kurang teratur deh Pas kita mau benerin, tuh selur-selurnya Eh, pernah kejadian sama aku Itu agak Luka dia Jadi ini nih Bekasnya nih Ada dia disini Seperti luka Maksudku Jadi kayak agak patah Tapi bukan patah Terus dia mengeluarkan cairan Bukan getah Tapi bentuknya seperti darah Warnanya Warnanya tuh Warnanya tuh merah Tapi cair gitu Jadi Aku kayaknya Apa ya Seperti Oh, kasihan banget nih Si Stefania-nya Kayak berdarah gitu Nah, guys Kalau Si Stefania ini Sudah aman Seperti ini Aku tinggal memperbaiki Selur-selurnya Setiap Dia sudah panjang Seperti ini kan Tadi Ini aku perbaikin Aku perbaikin Sebenarnya Waktu itu Dia tuh punya tiga Ada tiga Ada tiga tunas Cuman yang dua itu mati Aku gak tau kenapa Mati mengering Terus jadilah cuman satu Cuman Walaupun satu Dia jadi disini bercabang Tuh Aku udah muterin dia balik kesini Terus balik lagi kesana Eh, semakin dilekukin Semakin banyak tunas Yang keluar dari bagian Celah-celah daun Tuh Tuh Iya kan, guys Nah, setau aku Si Stefania Vernosa ini Dia memiliki bunga Tapi I don't know Kapan lah dia akan berbunga ya Sama-sama menanti ya, guys Nah Teman-teman Kalau kalian punya Stefania Vernosa Atau Stefania yang lain Sabar menanti ya Kalau sudah tumbuh tunas Itulah puncaknya Dimana dia akan cepat berkembang Dan memanjat ke atas Jangan lupa Dikasih penyangga Aku kasih dia penyangga Kawat biasa Tuh Supaya gak goyang-goyang Cuman ini sedikit sudah Miring ke kiri ya Tuh Cantik banget Stefania nya Cantik banget Kita sabar menanti Kita lihat sama-sama Dia bunganya kapan Nah Saking mulusnya Dan lembutnya ini Si Apa Si Daunnya ini Aku suka Lus-lus Daunnya lebar banget Tuh Gede-gede Semakin lama Semakin besar Oke guys Salam Stefania Pecinta Stefania Dari Bengkulu Bye-bye Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Bye-bye guys P א possibility Bye-bye Bye-bye dr